Intro 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 Oh gitu Tapi kalo bisa Hai pemirsa Masih di ujian cinta nih Sekarang kita lagi meeting Bersama klien kita Yang bernama Riki Apa Tapi tadi sempet ketinggalan kali Cerita klien kita seperti apa Mungkin Riki juga bisa cerita sama pemirsa juga Seperti apa Kenapa Riki mau ikut ujian cinta Gue ikut acara ini karena Sebelumnya gue punya mantan Sonia Dia adalah mantan gue Dan sekarang gue Udah jadi adik kakak Oke Jadi ini mantan kamu ya Adik kakak ketemu gede dit Iya Iya Kita udah jadi adik kakak Dan Gue sayang sebagai kakaknya Dan gue gak mau Sampai dia dapet cowok yang Salah gitu Sama salah Karena gue yakin banget Kalo cowoknya dia sekarang itu Play gue gitu Ya udah tau kan Kalo ini ujian cinta ini Hanya memfasilitasi aja ya Iya Sebenernya dalam arti Apapun yang terjadi nanti Itu bukan Dulu atau ujian tadi semua Betul Sonia tau gak? Gue udah janjian kok Udah Gue udah janjian sama Sonia Hari ini Tapi dia gak tau Kalo gue calling kalian Jadi Sonia bener-bener gak tau Kalo ada kita semua disini Gak tau sih Tapi kira-kira dia mau gak? Iya Ya karena Berawal dia gak mau Gitu Gue pengen ngebuktiin Kalo cowoknya tuh emang bener-bener playboy Lo mau ngebuktiin cowoknya bener-bener playboy Karena dia sayang Lo sayang sama dia Atau Lo mau ngebuktiin cowoknya dia playboy Supaya bisa nunjukin kalo lo lebih baik Daripada cowoknya sekarang Engga Cuman gue niatnya Gue cuma mau kasih tau aja Kalo lo pilih cowok itu salah Kasus ini agak rumit Sebenernya ditelepon Ya Ya Son Oh Sonia Halo Ya kamu dimana? Ehm Langsung masuk ke dalam aja ya Aduh Sonia Gak apa ya? Ehm Sonia Mata yang ini gak apa? Sonia 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 bisa Duduk atau gimana Kita dari Itmar Hai aku Danti Ini apa ya? Kita dari tim Ujian Cinta Jadi gini-gini Ehm Si Klien kita yaitu Rifki Ehm Ingin Apa Bilang email ke kita Ingin menguji kesetiaan Pasangan Yaitu pasangan kamu Gue gak apa Gini deh pas gue Duduk dulu kak dia Si Duduk dulu kak dia Duduk Gak 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 Sebentar gue gue jelasin ke dia dulu Supaya dia gak ngerti Kan? Aku sudah bilang ditmar Dan Kalo tiba-tiba nih Si Sonia itu Gak mau Yaudah berarti acaranya bubar Udah gak cuti, pulang Gimana guys? Lu masih gak ngerti ini buat apa? Bang, sini dulu, sini dulu, sini dulu Apa urusannya gitu sama hubungan gue juga Emang hubungan gue ada masalah? Jadi intinya begini Katanya Ricky, pacar kamu sekarang kurang baik Ini menguji pacarku Setia apa enggak? Kamu mau gak sih punya pacar Setia? Gak mau, tapi maksudnya aku udah tau banget dia Iya, disini aku juga baik sama kamu Mau ngasih tau ke kamu kalau mau nguji lah Ya udah, sekarang begini Kalau memang kamu ingin amatin ujian cinta membantu memfasilitasi kamu Kita lanjut, tapi kalau misalnya tidak mau, kita juga gak mau ada paksaan apapun nih Aku sih belum mau ngomongin ya Aku sebenernya tuh tadinya gak mau ikut-ikut kayak gini gitu Maksudnya, apa sih? Kayak tidak ngelayar aja Gak bisa, kamu harus lihat buktinya Bisa Oke oke oke, coba juga Oke, nanti kamu mau ya Jadi kamu mau ya Oke, ini mau karena bener-bener mau ya Bukan karena paksaan apapun loh Aku pengen tau juga Kamu juga pengen tau ya Karena kamu pengen tau Aku pengen buktiin juga omongin ini, bener Pokoknya intinya gini Semua yang terjadi, apapun yang terjadi itu semua kembali lagi ke kalian Kekalian Kita cuma nyaman fasilitasi aja, udah, itu doang Jadi yang penting intinya gini Ya Sonya kan udah oke, Ricky juga udah oke, kita ketemu nanti Tapi gak sekarang Nanti saya telepon dari tip ujian kita akan telepon kamu Mungkin kita minta info-info nya Untuk gali lagi Ricky kerja di mana dan lain-lain Yaudah, paling itu aja dari kita Nanti kita sampai ketemu ya Sip Ricky ya Terima kasih ya Ricky Kalian jangan berantem ya Ya Terima kasih ya Udah sayang Yakin nih tempatnya? Yakin gue, gue udah yakin banget tempatnya nih Jam segini gak shiftnya dia? Wah, tadi sebelumnya nih Sebelum ke sini gue udah teleponin dia Udah Setiapnya shift yang hari Shift yang ini, kerja nih ya Jangan shift yang hari Tempatnya sih, coba yang aman kayaknya ya gitu ya Maksudnya kayak kalo banyak baju-baju gitu jadi kayak Kita bisa taro kamera Setau gue dia stand by di baju-baju cowok Dia di tempat Dia tempat cowok? Iya, baju-baju cowok Kalo gak suka stand by di baju-baju cewek yang anak muda Kita langsung masuk ke modanya aja Gimana? Tiara ya Tiara, Tiara Kamu stand by ya Tiara Iya I'm feeling sexy and free Like glitter's raining on me You're like a shot of pure gold I think I'm about to explode I can taste the dancing like a cloud of smoke in the air Now I'm breathing like I'm running cause you're taking me there Don't you know You're spending me out of country Itu ya, gini ya Tiara, kamu pura-pura tanya ukuran baju atau apa gitu Mas Oh iya Bang Hidong Lucu nih kayaknya Size-nya ada size berapa aja ya? Mbaknya biasanya pake size-nya berapa? Aku M sih biasanya Ada dong? Tolong cariin mbak Ini coba sale-nya dulu ya M-nya Kebetulan M-nya lagi A habis nih Mbak Iya Mungkin Senti bisa dilihat yang baru Ada juga kok di atas sana Masih ada pilihan baru Mungkin Mbaknya berminat Oke Tapi aku suka yang ini sih Coba deh aku coba ini aja Siapa tau gak terlalu jauh ukuran Silahkan Oke, thank you ya Oke, selamat menikah Ramah orangnya Baik lah, dia profesional sih kalau bisa dilihat Senyumnya itu ya, Dit Senyumnya menggoda banget Tapi kayaknya pandangan pertama nih udah Itu Tidak ada p***** Taduh, lo tuh sebenarnya kenal gak sih sama Fano? Gue tuh kenal Sampai gue Gue tau mantannya Fano Sampai gue jadi sahabatnya sekarang Sama si mantannya Fano Makanya gue tau banget Gue udah aking banget kalau Fano tuh p***** Mas Gimana Mbak? Tadi bisa ngasih Maaf ya, jadi Mbak ke Bali Ini dua warna aja sama merah Iya, dua warna aja Sama merah Oke Aku suka dua-duanya sih Cuman ukurannya aku mau cari yang ini dong Merahnya juga yang ini Oh iya, boleh 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 Oke Makanya mau coba dua-duanya ya Iya Hmm M ya Mbak ya M ya Mbak ya M ya Mbak ya Juga sahabat lo, jadi sering-sering curhat kelakonnya si Vano Plus sekarang mantan lo lagi deket sama Vano Lagi deket sama Vano, apa udah jadian? Udah jadian sama Vano Ntar dulu, ntar dulu, nih nih, liat nih, liat nih, liat liat Oh gini aja, Tiara, Tiara kamu coba deh kamu ganti pakaian, ajak dia, ajak dia Alasannya kamu suruh jagain tasnya, ya? Mas Aku mau ganti, aku ditutip ininya ya, ntar, aku ntar sini Liat tuh, terus Liat tuh, oke Langsung mau tuh, tuh Gila, gue yakin banget Langsung mau kan? Wah, parah Ini kayak gak ada kunci aja, gak apa-apa ya? Masih Maksud gue, terlepas dari dia emang bekerja di situ tugasnya dia ya, cuman Langsung deket banget sih, liat emang, itu gue gak bisa pengkirin, maksudnya dari guest tournya Gue bisa ngeliat lah kalo misalnya cowok suka atau Iya, dia langsung akrab sama kasih Pecinta wanita wanita cantik Sekiranya 他 Bagaimana? 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 Iya, jadi kan aku tuh pengen ada reunion sama gitu Oh gitu Ini Gak apaan gak sih? Enggak lah Enggak lah Kita coba Coba lainnya gitu Tugin Oke Tapi bukan gitu, kalo misalnya udah punya pacar sih menurut gue harusnya ada batasannya doang Bisa bilang gak juga kan mesti nyantik apapun Iya makanya gue kasian banget sama Sonia Aduh parah banget nih, gue yakin banget nih Baru di tes kayak gini aja tuh, lo liat deh Wah dia ngintip, ngintip dia Wah parah Gue yang turun sih kalo kayak gini Tenang Gak lah dit, maksud gue gak sopan banget kayak gitu Gue jadi gak rela sama Tiara, gue turun aja Eh jangan, jangan Sebenernya gue matanya aja dari atap sampe bawah lo, eh gila, parah banget kan Tapi gue juga gak, gila, dia gak berani ngintip-ngintip Nggak, sampe dia, dia tuh gak takut ya, dia bakal dipencet sama pekerjaannya atau gimana Itu kan gak boleh Lihat, lihat, lihat Udah gak? Udah Oh ini sih, perfect sih Tapi kayaknya ini kanjinya belum kebuka gitu Masih kebuka Tengah yang do Okey pagar Tengah ainda Sampai jump reinforced Tengah